Salah satu hal paling keren tentang planet kita adalah, bagaimana kotoran menumpuk dari waktu ke waktu dan mengubur semua ini. Berarti kemungkinan besar orang-orang di masa depan, dapat menggali dan menjelajahi masa lalu yang terpelihara dengan sempurna di bawah tanah. Bisa jadi dalam seribu tahun ke depan, beberapa arkeolog mungkin akan diberikan tur berpemandu. Tapi tidak semua yang mereka temukan begitu mudah untuk dijelaskan. Sebenarnya beberapa hal seharusnya tetap tersembunyi, dari Sarkopagus yang sakit-sakitan kemanusia mumi. Nah sobat pasti penasaran kan, apa saja yang sudah ditemukan para arkeolog ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan videonya masuk intro dulu. Berikut ini 10 penemuan arkeolog yang mengerikan. Peti mati granit hitam misterius yang ditemukan di Mesir, telah dibuka kembali pada abad 332 sebelum Masehi, ketika Alexander menaklukkan wilayah tersebut. Penemuan itu diumumkan pada awal bulan, ada spekulasi bahwa peti mati besar itu menyimpan kerangka Alexander. Dan jika membuka peti mati yang tampak tertutup, firasat akan memicu kutukan. Tetapi semuanya tampak baik-baik saja, tidak ada kutukan di sana. Di sini para arkeolog menemukan 3 kerangka di dalam Sarkopagus, dan menurut Kementerian Barang Antik Mesir, itu kemungkinan tulang prajurit. Menurut foto-foto yang dirilis oleh Kementerian Sarkopagus, diisi dengan limbah cair yang pasti telah tumpah di beberapa titik, meskipun sisa-sisa kerangka masih dianalisis. Temuan awal menunjukkan, bahwa salah satu orang yang ditemukan di makam terbunuh oleh panah. Namun sejauh ini, tidak ada prasasti atau karya seni yang ditemukan di luar atau di dalam makam Sarkopagus. Siapa nama ketiga orang ini? Tahun berapa, mereka meninggal? Apa yang terjadi pada mereka? Apa gunanya mengubur mereka di Sarkopagus Kolosal? Dengan apa mereka dikubur? Jika ada dan bagaimana makam itu dibanjiri limbah? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap ada, tetapi masih belum terjawab dan misteri seputar Sarkopagus hitam masih berlanjut. Saatnya untuk topik menarik. Seorang arkeolog di Mesir meninggalkan salah satu timnya dan begadang di malam hari, melakukan penggaliannya sendiri di tempat yang terbatas dan daerah itu tidak jauh dari piramida. Lalu apa yang mereka inginkan? Apakah mungkin dia akan menemukan makam Fir'aun berikutnya dan menjadi terkenal di dunia? Tetapi dalam kasus ini seorang arkeolog menemukan apa yang seharusnya tidak dilihat oleh siapapun. Tampaknya teori alien itu benar, saat dia menggali dan mengangkat tangan alien dari satu alien yang terluka. Sejak itulah mereka ingin merahasiakannya dari orang biasa. Tapi tunggu, apakah menurut kalian sumber ini benar? Apakah benar yang membangun piramida itu adalah alien? Seperti biasa, berikan komentar di bawah sebanyak mungkin, dengan hashtag topik misbi. Pria Tulon Pria tinggi ini adalah pria mumi alami yang ditemukan di Rawa Gambut di Euro Utara. Penduduk lokal di Talen, Denmark menemukan tulang belulangnya saat mengumpulkan gambut untuk kayu bakar pada tahun 1950. Karena kondisi pelestariannya yang luar biasa, penduduk desa awalnya mengira dia sebagai korban pembunuhan baru-baru ini. Dan setelah banyak perdebatan, polisi setempat dikirim untuk menyelidiki pemandangan tulang tersebut. Sehingga polisi meminta seorang ilmuwan bernama PV Globe untuk datang memeriksa, apa yang telah mereka temukan. Ketika Globe menyadari, bahwa itu adalah pemakaman kuno. Dia mengambil upaya untuk menghilangkan tulang untuk penyelidikan lebih lanjut. Korban ditemukan telanjang dengan pengecualian, helm kulit dan ikat pinggang tebal di pinggangnya, serta tali yang melilit lehernya. Pria zaman besi ini digantung di tempat yang sekarang umumnya, diakini sebagai pengorbanan ritual, menurut penelitian. Kemudian mayat tulang dibangun kembali untuk pertunjukan, yang saat ini dipajang di Museum Silk Box di Denmark. Wajahnya memiliki tingkat detail yang luar biasa, dagu, bulu mata janggut, dan kerutan semuanya terawat rapi. Pengunjung dapat melihat ke dalam ekspresi korban kekerasan kuno, yang relatif damai ini. Sementara tali yang digunakan untuk mengakhiri hidupnya masih melilit lehernya. Mumi yang menjerit Mumi yang berteriak itu ditemukan pada tahun 1881. Dia dimakamkan di Kasdirel Royal Bahari, di mana para imam dari dinasti ke-21 dan ke-22, telah mengubur tulang Mumi dari bangsawan yang telah meninggal. Sehingga perampok makam tidak akan menemukannya. Mumi berusia 3.000 tahun baru-baru ini, diperiksa ulang oleh ahli Mesir kuno Zahi Hawas dan Profesor Radiologi Universitas Cairo, Sahar Salim. Menurut Hawas, penyebab kematian wanita tak dikenal terungkap adalah atherosclerosis arteri koroner, yang menyerangnya dengan serangan jantung yang cepat dan fatal. Sang putri yang berusia 60, pada saat itu meninggal dalam posisi bersila, yang sama di mana dia dimumikan. Menurut Hawas, dia juga percaya, saat dia memiringkan kepalanya ke samping, rahangnya turun dan wajahnya terkunci. Bahwa sebelum postur mengendur atau membusuk, tubuh diduga menjadi Mumi dengan cepat saat masih dalam rigor mortis. Hipotesis lain adalah, mulut rigor mortis terjebak dalam jeritan dan pembalsem tidak dapat membungkusnya dengan kuat. Cukup untuk meluruskan kembali rahangnya, dan di sisi lain, masih banyak orang yang percaya, bahwa ini adalah benar-benar Mumi terkutuk, yang telah menempatkan dunia kita di jalur bencana. Pulau Pasca umumnya dikenal sebagai Moai, itu adalah monolit yang dipahat oleh orang Rapanui di Pulau Pascah, Pulau Polinesia. Pekerjaan itu selesai antara tahun 1250 sampai 1500, dan terdiri dari patung manusia dengan kepala besar, yang mencakup 38 dari ukuran keseluruhan patung. Mereka adalah penggambaran nenek moyang yang signifikan, yang telah didewakan. Sebagian besar, patung terletak di dekat tambang batu, di mana pertama kali mereka digali. Sementara yang lain, tersebar di sekeliling pulau, 900 patung adalah regar Rapanui, salah satu pencapaian arsitektur paling luar biasa di dunia. Terutama mengingat tantangan yang harus dihadapi Rapanui dalam mengangkut mereka. Patung terbesar yang terkenal adalah, Burung Beo, sebuah patung tertinggi yang berdiri hingga 33 kaki dan berat 92 ton. Tapi mereka semua digulingkan, pada abad ke-18 dan 19, karena alasan yang tidak diketahui siapapun. Banyak Rapanui yang diperbudak oleh orang Peru, dan sisa populasi dibesarkan untuk kepunahan, setelah berbaur terlalu banyak dengan berbagai orang. Dan sekarang hanya ada sedikit Rapanui yang tersisa, namun patung-patung itu, masih berdiri dengan bangga. Gua Lascaux Gua Lascaux adalah gua paleolitik di dekat Montenegro, Perancis, yang memiliki beberapa contoh lukisan gua prasejarah, yang paling terkenal di dunia. Gua-gua di dalam dinding, dihiasi dengan hampir 600 lukisan, kebanyakan binatang dan desain yang menakjubkan. Kuda adalah yang paling sering meskipun rusa, aurocs, ibex, bison dan bahkan kucing dapat ditemukan. Di sana ada sekitar 1.400 ukiran, dengan gaya yang sama. Seperti lukisan ini, yang menggambarkan sebagian besar topik utama seni, dari era paleolitik atas dan berasal dari sekitar 1.700 hingga 1.500 sebelum masehi. Dan itu dipahat oleh tangan-tangan terampil, dari orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Pada gua berornamen ditemukan di daerah ini, tampaknya itu menjadi titik panas. Meskipun sebagian besar pandangan menempel pada komponen seremonial, atau mungkin spiritual, untuk lukisan di Laskauk atau situs lain yang menunjukkan kecanggihan pembuatnya. Arti sebenarnya dari lukisan di Laskauk atau situs lainnya, masih diperebutkan pada tahun 1979. Laskauk dimasukkan ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO, bersama dengan situs bersejarah lainnya. Namun gua asli ditutup untuk umum, pada tahun 1963, karena menjadi jelas, bahwa sejumlah besar pengunjung yang menyebabkan kerusakan permanen pada lukisan. Stonehang Stonehang adalah salah satu tempat wisata paling populer di Inggris, serta salah satu struktur kuno paling misterius di dunia. Pilar batu terkenal menarik pengunjung dari seluruh dunia, yang tidak berhenti untuk mengagumi mereka. Dan berspekulasi tentang bagaimana dan mengapa mereka dibangun, namun sementara situs ini langsung dapat dikenali. Ada lebih dari yang terlihat pada pandangan pertama, saat para arkeolog menyelidiki misteri situs ini. Setelah misteri terungkap, tampaknya kisah yang koheren mulai terbentuk, terutama selama 10 tahun terakhir. Meskipun para peneliti telah memeriksa tidak hanya monumen itu sendiri, tetapi juga daerah sekitarnya, dengan harapan mengungkap petunjuk di lanskap yang menarik. Monumen prasejarah dan struktur pencitraan inframerah dan penggalian telah menunjukkan, bahwa Stonehenge awalnya, merupakan bagian dari jaringan kompleks bangunan, termasuk gundukan pemakaman kuno. Dan jalur prosesi kota yang tidak diketahui, dan bahkan tanah pemakaman bertatahkan emas. Penemuan ini, menciptakan gambaran dunia yang jauh lebih misterius dan canggih, daripada yang dibayangkan sebelumnya, selama zaman neolitik dan perunggu. KUBURAN MASAL Di kota pesisir Weymouth Inggris, para arkeolog menemukan penemuan yang mengejutkan pada bulan Juni tahun 2009. Saat menggali gundukan, para arkeolog menemukan kuburan masal yang berisi sisa-sisa 54 kerangka, yang terpotong-potong, dan 51 tengkorak ditumpukan di dalam tambang romawi, yang tidak digunakan. Sementara dalam persiapan untuk menggali, jalan relief Weymouth diantisipasi, dan membuat banyak orang bingung. Siapa orang-orang ini dan mengapa mereka dibunuh dengan cara yang mengerikan. Sebagai akibat dari penemuan aneh ini, para arkeolog menyimpulkan, bahwa tulang-tulang itu milik Viking Skandinavia. Setelah melakukan pengujian dan analisis ilmiah, ini sangat mengejutkan, mengingat ukuran tempat penguburan. Karena kuburan masal ini relatif langka untuk skala ini, dari periode sejarah ini sangat tidak biasa, menurut skor David, dari arkeologi Oxford. Meskipun tanggal pasti dari penguburan belum ditentukan, diyakini bahwa sisa-sisa adalah orang-orang yang hidup beberapa waktu, selama awal abad pertengahan antara abad ke-5 dan ke-10. Kematian kemungkinan besar, disebabkan akibat dari perjuangan antara Anglo-Saxon dan penjajah Viking. Dan di daerah itu diyakini, bahwa tulang-tulang itu milik pria di akhir usia belasan hingga 20 tahun. Dengan beberapa individu yang agak lebih tua di antara mereka, karena tidak ada tanda-tanda luka tempur di tubuh, selain yang diderita selama perang. Kemungkinan orang-orang ini, ditangkap oleh personil militer. Tidak ada bukti pakaian pribadi lainnya, di dalam lubang, mendorong beberapa orang untuk berspekulasi, bahwa orang-orang itu dibunuh saat telanjang total. Otzi Manusia S Ditemukan dengan semua peralatannya, di perbatasan antara Italia dan Austria. Seorang turis Jerman bernama Helmut Simon, menemukan mumi, mayat manusia kuno di dekat Gletser Simalon, pada tanggal 19 September tahun 1991. Ketika dalam perjalanan hiking, ditemukan seorang pria berusia antara 25 dan 35 tahun, yang tingginya sekitar 5 kaki 2 inci dan beratnya sekitar 101 pon. Dan berasal dari radiokarbon 3300 sebelum masehi. Helmut mengira, bahwa dia meninggal sebagai akibat dari paparan elemen, atau kelelahan saat mendaki pegunungan. Tetapi sebuah panah ditemukan bersarang di bahu kiri manusia S, selama pemindaian X-ray. Pada tahun 2001 menunjukkan, bahwa dia kemungkinan besar mati kehabisan darah, setelah ditembak di lubang batu kecil tempat dia berbaring, dengan cepat dia terkubur dan diawetkan oleh es glasial, yang perlahan mencair sampai tulangnya tertutup. Nama Utsi berasal dari pegunungan Utsal, di mana ia ditemukan dan itu berarti Utsi Manusia S. Karena mereka adalah, bagian dari perlengkapan perjalanan seorang pengelana Neolitik, berbagai pakaian dan aksesoris yang ditemukan sangat mengejutkan. Pakaian Manusia S yang paling dasar adalah jubah bulu tidak bergaris, yang terbuat dari potongan kamoa dan kulit rusa yang dia jahit sendiri. Pakaiannya terbuat dari kepang rumput dengan topi berbulu, itu yang membuatnya tetap hangat, dan sepatunya terbuat dari kulit dan diisi dengan rumput. Manusia S itu dipersenjatai dengan kapak kecil dari tembaga, dan pisau batu yang dibawanya. Makanannya yang terbatas, terdiri dari jamur sloberi dan beberapa tulang belulang. Pasangan hilang 75 tahun Pasangan Swiss yang menghilang di Alpen selama Perang Dunia II, telah ditemukan menjadi mumi di Gletser selama 75 tahun. Kemudian Marceline dan Francine Dumlin 37 dan 40 tahun, hilang pada tanggal 15 Agustus tahun 1942, saat memerah susu sapi mereka di padang rumput terdekat. Mereka tidak pernah melihat enam anak mereka, atau kembali ke kerabat mereka selama pemeliharaan dasar. Seorang pekerja menemukan sisa-sisa beku dari pria dan wanita, mayat ditemukan di dekat sekelompok resor skimodis, 8.500 kaki di atas permukaan laut dan Gletser. Dalam sebuah wawancara, Direktur Resor Gletser Bernard Shannon mengatakan, dari jauh itu terlihat seperti batu kecil, tetapi itu ada terlalu banyak di tempat yang sama. Ketika dia mendekat, dia melihat koleksi barang beku yang berasal dari beberapa dekade, termasuk ransel, jam tangan mesket, botol kaca dan sepatu bot, keduanya dibekukan berdekatan. Kemudian Marceline Audrey Dumlin, putri bungsu pasangan itu, mengatakan kepada surat kabar, Swiss Selamatan, bahwa anak-anak mereka, tidak pernah berhenti mencari mereka. Kami menghabiskan seluruh hidup untuk mencari mereka tanpa henti. Kami berpikir, bahwa kami dapat memberi mereka pemakaman yang pantas mereka terima suatu hari. Dia menyatakan, ibu mereka seorang guru sekolah dan ayah seorang pembuat sepatu, kemungkinan besar jatuh ke dalam celah Gletser dan diawetkan. Institut Kedokteran Forensik akan menggunakan tes DNA, untuk mengidentifikasi. Tetapi anak-anak pasangan yakin, ini adalah orang tua mereka yang telah hilang. Lebih dari tiga dekade lalu, tim arkeolog sedang menjelajahi sistem gua besar, di Gunung Owen, Selandia Baru. Di mana mereka menemukan benda menakutkan dan tidak biasa. Mereka bertanya-tanya, apakah mata mereka menipu mereka, karena mereka tidak bisa mengerti, apa yang mereka lihat di depan. Mereka hanya melihat cakar seperti dinosaurus raksasa masih utuh, dengan daging dan kulit bersisik. Sebab penglihatan mereka yang sangat terbatas, karena gua terlalu gelap, cakar itu dalam bentuk yang luar biasa. Itu tampaknya berasal dari kematian hewan yang baru. Kemudian beberapa set cakar itu, segera diambil dan dikirim ke tim arkeologi untuk pemeriksaan. Penemuan itu luar biasa, cakar misterius ternyata tulang mumimoa dataran tinggi. Burung prasejarah besar yang telah menghilang 3.300 tahun yang lalu, Megalopteryx didinus adalah, spesies moa yang ditemukan secara eksklusif di Selandia Baru. Menurut penelitian DNA yang diterbitkan dalam prosiding Akademi Sains Nasional, moa pertama muncul sejak 18 juta tahun yang lalu, dan setidaknya ada 10 spesies. Nah itu dia beberapa penemuan arkeolog yang mengerikan. Jadi sampai disini dulu, jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.